Intro Waktu itu Nabi berpergian beberapa waktu Terus di rumah Nabi itu ada khadim, ada pelayannya Nabi Namanya Sauban Sauban ini khadimnya, apa khadim pelayan Pelayannya Rasulullah Ngelayanin aja Pokoknya gak boleh ini dikit langsung Apa yang kira-kira Nabi perlu sesuatu dia langsung bantu Dia langsung kerjakan, dia langsung layani Nah rupanya Nabi kan berpergian beberapa hari Pas balik rupanya si Sauban ini berubah Wajahnya pucat, badannya kurus Nabi bilang Apa yang bikin kamu ini berubah nih Kok jadi pucat sekarang? Kenapa jadi kurusan? Nah kata Sauban apa? Sauban jawab Ya Rasulullah Mabidurun wala wajah Saya nih Ya Rasulullah kagak sakit Kagak lagi kena penyakit atau keluhan apa-apa Gak ada, gak ada apa sama sekali Terus kenapa berubah begini jadi Pucat, jadi kurus Gaira anni idha lam araka ishtaqtu ilaika Wastau hashtu wahsyatan syadidah Emang cuma aja nih yang bikin saya begini Kalau saya gak ngeliat engkau nih Berapa hari ini Saya Rindunya Rindu yang membakar hati Sampai-sampai ada katanya nih Satu riwayat Saya udah lama udah baca tuh Lupa Bagaimana jelasnya tuh cerita itu Ini barusan keingetan Pernah di Zabat Rasulullah udah wafat Tercium bau hangus Ternyata katanya Itu dari Hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Yang terbakar kerinduan kepada Rasulullah Sampai Saking terbakarnya itu Rindu Sampai orang pada bisa nyium Bakarnya tersebut Panasnya hati beliau itu Kemudian dirasakan Dicium aromanya oleh para sahabat yang lain Jadi katanya Saya kangen Kangen ya Rasulullah Sambil matanya itu berkaca-kaca Kemudian Alhamdulillah sekarang nih saya lihat Engkau kembali ketemu Thumma zakartul akhirah Lalu pas kemarin kau gak ada itu Saya lagi keingetan lagi Ya Ini tiba beberapa hari doang Ntar di akhirat bagaimana Saya gak ketemu Nabi ya Wa akhaufu An la araka hunak Saya takut gak bisa lihat engkau nanti disana Itu aja yang saya lagi khawatirin Dari kemarin Saya takut Lianni aroftu annaka turfa'u ma'an nabiyyin Saya tahu Sebab nanti engkau ini Posisinya udah kumpul Sama nabi-nabi Sama rasul-rasul Tempat yang paling utama Paling mulia Sedangkan saya Sekalipun saya diberikan izin Oleh Allah masuk sorga Saya pasti di posisi yang di bawah Gak mungkin sama Amang kau Makanya tadi kita doa tuh Sebenernya Masya Allah doa kita Kalau lagi mahluk Ini doa gak sebarang doa Jadi jangan sambil kita gak khusyuk doanya Ini doa yang top Ya Allah Nanti tolong sampaikan saya Masuk sorganya dimana Fijiwarihi Di sampingnya dia Sampingnya beliau nih Tempat terbaik Itulah tempat yang terbaik Jadi kita kalau lagi mahluk Sambil dengerin Tadi pastolak al-badru Keingatan orang-orang Madinah nyambut Sambil ngeliatin Dari apa namanya Bukit Bukit yang Orang-orang Madinah Biasa ngeliat orang yang datang Oh tuh udah keliatan tuh Gitu Jadi kebayang gitu Gimana kita Suatu saat nanti diperkenankan Untuk ketemu Itu kalau saya masuk sorga Di bawahmu Yang kecelaka lagi Kalau saya gak masuk sama sekali Wah udah dah Saya pasti bakal Hidup saya Bakal berat sekali Susah sekali Fa'anzalallahu ta'ala Lalu kemudian setelah peristiwa itu Nabi dengan tawban Allah turunkan apa Ayatnya Siapa orang yang taat Sama Allah dan Rasulnya Maka dia bakal ketemu Nanti bersama para nabi Bersama Siddiqin Bersama syuhada Bersama salihin Dan mereka lah Teman-teman yang Paling terbaik Paling terbaik Paling terbaik Terima kasih.